selamat menikmati 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 Next, penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Deskripsi kegiatannya, sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer. Kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang memberikan menerbitkan kartu kredit. Saat akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu. Next, fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Ada fungsi kredit, fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akutansi, dan fungsi penagihan. Fungsi kredit ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit pada pelanggan yang terpilih. Selain itu, fungsi kredit juga bertanggung jawab melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji, atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempatnya bekerja dari sumber-sumber lain. Yang kedua, fungsi penjualan ini bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan dan juga mengisi faktur penjualan kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang. Fungsi gudang Fungsi gudang ini menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit. Yang keempat, fungsi pengiriman Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang berkuantitas mutu dan spesifikasinya sesuai dengan Yang tercantum Kelima, fungsi akutansi Fungsi akutansi bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya pihutang kepada pelanggan Dan fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat surat pengiriman secara periodik kepada pemegang kartu kredit Next Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan kartu kredit Ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu Yang kedua, ada jumlah pihutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit Ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu Keempat, ada nama dan alamat pembeli Kelima, ada kuantitas produk yang dijual Keenam, ada nama vira niaga yang melakukan penjualan Dan yang ketujuh, ada otorisasi pejabat yang berwenang Next Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kartu kredit ini ada dua Ada faktur penjualan kartu kredit dan surat tagihan Faktur penjualan kartu kredit ini digunakan untuk mereka yang setiap bertransaksi penjualan kredit dengan kartu kredit Nah lembar pada surat faktur ini pada lembar pertama dan kedua berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik Lembar ketiga Untuk berfungsi untuk perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan pelanggan Yang lembar keempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman Yang kedua ada surat tagihan Surat ini menurutkan turn around dokumen yang isinya dibagi menjadi dua Bagian atas ini dokumen yang harus disopek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan keperusahaan Pada bagian bawah ini berisi transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan Next Catatan akutansi yang digunakan ada jurnal penjualan, kartu piutang, kartu gudang Jurnal penjualan ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit Jika perusahaan menjual macam-macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk Kartu piutang Kartu piutang ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap di fiturnya Yang ketiga ada kartu gudang Catatan ini sebenarnya bukan termasuk golongan catatan akutansi Catatan ini biasanya digunakan oleh fungsi gudang yang hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang Next Ada jaringan prosedur yang membentuk sistem Ada prosedur order penjualan, prosedur pengiriman barang, prosedur pencatatan piutang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan penjualan Prosedur order penjualan ini berfungsi jika menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting Prosedur pengiriman barang Prosedur pengiriman barang ini fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada beli sesuai dengan informasi Prosedur pencatatan piutang Di prosedur ini berfungsi Fungsi akutansi Fungsi penagihan menerima faktor penjualan kartu kredit dan menghasilkannya untuk abjad Secara periodik, fungsi penagihan membuat suatu tagian dan mengirimkannya kepada pemegang kartu kredit Dan prosedur pencatatan penjualan Prosedur pencatatan penjualan ini Mesti akutansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit dalam jurnal penjualan Selanjutnya ada sistem penjualan kredit Penjualan kredit ini biasanya dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan yang mempunyai tagian kepada pembeli tersebut Ini ada bahkan alir dokumen sistem penjualan kredit dengan kartu perusahaan Yang pertama ada bagian order penjualan Bagian order penjualan pertama menerima order dari pelanggan Lalu berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan tersebut Surat order pengiriman Pelanggan membuat surat order pengiriman dan faktor Lalu mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama yang digirim pada bagian gudang lembar 2, 3, 4, dan 5 Pada bagian gudang berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dilakukan penyiapan barang Lalu barang yang telah disiapkan kemudian dilakukan penyerahan barang Setelah itu berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 maka direkap ke dalam kartu gudang Bersama dengan barang surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang Serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5 Lalu menempel surat order pengiriman lembar kelima pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus Dan menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan Selanjutnya bagian pihutang Faktor yang diterima dari bagian penagian ini dibuat rekap ke dalam kartu pihutang Faktor dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan secara permanen menurut nomor mulut Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit Ada sistem penjualan, fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, penagian, dan akutansi Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli Mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut Meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana yang akan dikirimkan Yang kedua ada fungsi kredit Fungsi kredit ini berada pada fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit Bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan yang memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan Yang ketiga ada fungsi gudang Dalam transaksi ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan Serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman Fungsi pengiriman dalam transaksi ini Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari yang berpenang Fungsi penagihan Fungsi penagihan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan Serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan Dan yang terakhir fungsi akutansi Fungsi akutansi ini bertanggung jawab untuk mencatat pihutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit Dan membuat serta mengirimkan pernyataan pihutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan Setelah itu fungsi akutansi juga bertanggung jawab untuk mencatat erga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan Informasi yang diperlukan oleh manajemen Informasi yang diperlukan dari kegiatan penjual-pembeli Ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu Ada jumlah pihutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit Yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu Keempat ada nama dan alamat pembeli Lima ada kuantitas produk yang dijual Enam ada nama wiran yakin melakukan penjualan Dan yang ketujuh otorisasi pejabat yang berwenang Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya Selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit Ada empat yang pertama Surat order pengiriman dan tembusannya Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan Selanjutnya Next Berikut ini berbagai tembusan surat order pengiriman Yang pertama surat order pengiriman Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman Untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi seperti yang tertera di atas dokumen tersebut Yang kedua tembusan kredit Dokumen ini digunakan untuk memperoleh status kredit pelanggan dan untuk mendapatkan otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit Yang ketiga surat pengakuan Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi penjualan kepada pelanggan untuk memberi tahu bahwa ordernya telah diterima dan dalam proses pengiriman Yang keempat surat muat Surat muat ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan umum Surat muat biasanya dibuat tiga lembar Dua lembar untuk perusahaan angkutan umum dan satu lembar disimpan sementara oleh fungsi pengiriman setelah ditanda tangani oleh wakil perusahaan angkutan umum tersebut Yang kelima slip pembungkus Dokumen ini ditempelkan pada pembungkus barang untuk memudahkan fungsi pengirim penerimaan di perusahaan pelanggan dalam mengidentifikasi barang-barang yang diterimanya Yang keenam tembusan gudang Dokumen ini merupakan tembusan surat order pengiriman yang dikirimkan ke fungsi gudang untuk menyiapkan jenis barang dengan jumlah Seperti yang tercantum di dalamnya agar menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman dan untuk mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang Yang ketujuh arsip pengendalian pengiriman Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan oleh fungsi penjualan menurut tanggal pengiriman yang disajikan Apabila fungsi penjualan sudah menerima tembusan surat order pengiriman dari fungsi pengiriman yang merupakan bukti telah dilaksanakan pengiriman barang Arsip pengendalian pengiriman ini kemudian diambil dan dipindahkan ke arsip order pengiriman yang telah dipenuhi Arsip pengendalian pengiriman merupakan sumber informasi untuk membuat laporan mengenai pesanan pelanggan yang belum dipenuhi Yang terakhir, arsip indeks silang Merupakan tembusan surat order pengiriman yang diarsipkan secara abjad menurut nama pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan mengenai status pesanannya Selanjutnya Dokumen yang kedua, yaitu faktor penjualan dan tembusannya Faktor penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai alat dasar untuk mencatat timbulnya piutang Berikut ini berbagai tembusan Yang pertama, faktor penjualan Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan Jumlah lembar faktor penjualan yang dikirimkan kepada pelanggan tergantung dari permintaan pelanggan Yang kedua, tembusan jurnal penjualan Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akutansi sebagai dasar mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan Yang ketiga, tembusan piutang Dokumen ini merupakan tembusan faktor penjualan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akutansi sebagai dasar untuk mencatat piutang dalam kartu piutang Yang keempat, tembusan analisis Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan ke fungsi akutansi sebagai dasar untuk menghitung beban pokok penjualan yang dicatat dalam kartu persediaan Untuk analisis penjualan dan untuk perhitungan komisi wira niaga Yang kelima, tembusan wira niaga Dokumen ini merupakan tembusan yang dikirimkan oleh fungsi penagihan kepada wira niaga untuk memberitahu bahwa order dari pelanggan telah dipenuhi sehingga memungkinkannya menghitung komisi penjualan yang menjadi haknya Dokumen yang keempat yaitu rekapitulasi beban pokok penjualan Yang merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akutansi tertentu Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan berasal dari kartu persediaan Secara periodik, harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu dihitung dalam rekapitulasi beban pokok penjualan Dan kemudian dibuatkan dokumen sumber berupa bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akutansi tertentu Next Dokumen yang kelima, bukti memorial Yang merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akutansi tertentu Next Selanjutnya, catatan akutansi yang digunakan Catatan akutansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit ada lima Yang pertama, jurnal penjualan Catatan akutansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit Apabila perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen membutuhkan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk Yang kedua, kartu piutang Catatan ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya Yang ketiga, kartu persediaan Catatan ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan Yang keempat, kartu gudang Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang Yang kelima, jurnal umum Catatan ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akutansi tertentu Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit Ada tujuh Yang pertama, prosedur order penjualan Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain Untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli Yang kedua, prosedur persetujuan kredit Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit Yang ketiga, prosedur pengiriman Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman Yang keempat Prosedur penagihan Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman Yang kelima Yang kelima, prosedur pencatatan piutang Dalam prosedur ini, fungsi akutansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang Atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang Yang keenam, prosedur distribusi penjualan Dalam prosedur ini, fungsi akutansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen Yang terakhir, prosedur pencatatan beban pokok penjualan Dalam prosedur ini, fungsi akutansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akutansi tertentu Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Unsur pengenalian internal Unsur pengenalian internal ada tiga Yang pertama adalah organisasi Yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit Yang kedua, fungsi akutansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit Yang ketiga, fungsi akutansi harus terpisah dari fungsi kas Keempat, taksasi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan Fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akutansi Tidak ada organisasi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan Yaitu, yang pertama, penerimaan order dari pembeli Diotorisasi oleh fungsi penjualan Dan menggunakan formulir surat order pengiriman Yang kedua, persetujuan pembelian kredit Diberikan oleh fungsi kredit Dengan membubukan nanda tangan pada kredit kopi Yang merupakan tembusan surat order pengiriman Yang selanjutnya, pengiriman barang kepada pelanggan Diotorisasi oleh fungsi pengiriman Dengan cara menandatangani dan membubukan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman Selanjutnya, penetapan harga jual Secara penjual, secara pengangkutan barang, dan potongan penjualan Berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai harga tersebut Selanjutnya, terjadinya pihutang diotorisasi oleh fungsi penagihan Dengan membubukan nanda tangan pada faktor penjualan Selanjutnya, pencatatan ke dalam kartu pihutang Dan ke dalam jurnal penjualan Jurnal perlimaan kas, dan jurnal umum Diotorisasi oleh fungsi akutansi Dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber Faktor penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit Selanjutnya, pencatatan terjadinya pihutang Didasarkan pada faktor penjualan yang didukung Dengan surat order pengiriman dan surat muat Yang ketiga, praktik yang sehat Yang terdiri dari Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan memakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan Selanjutnya, faktor penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan Selanjutnya, secara periodik Fungsi akutansi mengirim penyataan pihutang Atau akutansi viable statement Kepada setiap debitur untuk menguji Ketelitian catatan pihutang Yang diselanggarakan oleh fungsi tersebut Yang terakhir yaitu Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu pihutang Dengan akun kontrol pihutang dalam buku besar Unsur pengenalian internal Untuk merancang unsur pengenalian internal Yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit Unsur pokok pengenalian internal yang terdiri dari organisasi Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan Dan praktik yang sehat Penjelasan tentang unsur pengenalian internal Yang pertama itu organisasi Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit Pemisahan kedua fungsi ini Dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan internal Kredit transaksi penjualan kredit Dengan dipisahkannya fungsi penjualan dari fungsi kredit Resiko tidak terlagi pihutan dapat dimurangi Yang kedua, fungsi akutansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit Dalam sistem penjualan kredit Fungsi akutansi yang mengesanakan pencatatan mehutang Harus dipisahkan dari fungsi operasi Yang mengesanakan transaksi penjualan Dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli Dalam mengelunasi kewajibannya Yang ketiga, fungsi akutansi harus terpisah dari fungsi kas Berdasarkan pengenalian internal yang baik Fungsi akutansi harus dipisahkan dari ketua fungsi pokok yang lain Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan Dan menjamin ketelitian dalam Dan keandalan data akutansi Yang keempat, transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi Dengan menggunakan unsur penjualan internal tersebut Setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta internal Jadi yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu Dicek ketelitian dan keandalan yang oleh karyawan yang lain Next Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan Setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang memenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu Maka aset perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akutansi yang dicatat akan terjamin ketelitiannya dan kendalanya Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan Dan menggunakan formulir surat order pengiriman Yaitu transaksi penjualan Dimulai dengan diterimanya order dari pembeli Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit Dengan membutuhkan tanda tangan pada kredit kopi Yang dimaksud otorisasi ini berubah tanda tangan kepala bagian kredit Dalam dokumen kredit kopi Yang merupakan tembusan surat order pengiriman Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman Dengan cara menanat tangani dan membutuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman Yaitu sebagai bukti telah disanakannya pengiriman barang Fungsi pengiriman membutuhkan tanda tangan otorisasi dan cap sudah dikirim pada kopi order surat pengiriman Yang keempat, penetapan harga jual Syarat penjualan, syarat pengangkutan barang Dan potongan penjelasan berada di tangan direktur pemasaran Dengan penerbitan surat kebutuhan mengenai hal tersebut Hal ini harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Misalnya direktur pemasaran Next Next Praktik yang sehat Penggunaan formulir bernomor urut tercetak Untuk menciptakan praktik yang sehat Formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut Di pertanggung jawaban oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut Secara periodik, fungsi akutansi mengirim pernyataan biutang akun atau akun receive viable statement kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian Jatatan biutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut Dengan cara ini, data yang dicatat dalam kartu biutang Dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan Sehingga pengiliman secara periodik penadaan biutang ini Akan menjamin ketelitian data akutansi yang dicatat oleh perusahaan Yang ketiga, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu biutang dengan akun kontrol biutang dalam buku besar Yaitu untuk mengecek ketelitian data akutansi yang dicatat di akun kontrol biutang dalam buku besar Berarti yang sehat harus mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku Pembantu biutang dengan akun kontrol biutang dalam buku besar Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian alir dokumen sistem penjualan kredit Untuk menggambarkan kegiatan penjualan kredit dalam suatu perusahaan manufaktur Dengan memasukkan berbagai unsur pengendalian internal yang telah disajikan sebelumnya Next Sifat wajib atau gimana? Sebenarnya kan tadi ada 2-3 orang berKMK Itu sifatnya wajib atau gimana? Saya bantu jawab ya Pak Boleh Jadi ini kan tidak akan memberikan kuota Kepada apa Kepada para peserta dari KMK Kalau ini itu 2-3 orang Tapi jika mereka berkenan untuk menambah peserta laki Mungkin ada yang berminat dari KMK mereka untuk datang Maka tetap akan kita tambahkan kuotanya Bagian alir dokumen sistem penjualan kredit dimulai ketika bagian order penjualan menerima order dari langganan Kemudian bagian order penjualan akan menambahkan informasi penting pada surat order dari pelanggan Bagian order penjualan kemudian akan membuat surat order pengiriman dan faktur Surat order pengiriman yang dibuat adalah sebanyak 9 surat order yang kemudian akan dikirimkan ke berbagai fungsi yang lain Di sini surat order pengiriman yang pertama akan dikirimkan ke bagian gudang di halaman yang berbeda Surat order pengiriman yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan diserahkan ke bagian pengiriman di halaman yang berbeda Surat order pengiriman yang keenam akan diserahkan ke pelanggan Surat order pengiriman yang ketujuh akan diserahkan ke bagian kredit Surat order pengiriman kedelapan dan kesembilan akan disimpan secara permanen menurut tanggal Next Surat order pengiriman ke-7 yang merupakan kredit copy yang tadi dikirimkan oleh fungsi penjualan ke bagian kredit Bagian kredit kemudian akan memeriksa status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan SOP ke-7 ini kemudian akan dikembalikan ke bagian order penjualan Disini terlihat bahwa surat order pengiriman yang ke-7 itu dikembalikan ke bagian order penjualan untuk disimpan secara periodik untuk sementara menurut abjad Next Surat order pengiriman yang pertama tadi dikirimkan oleh fungsi penjualan ke bagian gudang Bagian gudang kemudian menyiapkan barang sesuai dengan yang tercantum dalam SOP Setelah itu bagian gudang mencatat barang yang dijual ke kartu gudang kemudian mengirimkan SOP-1 bersama dengan barang ke bagian pengiriman Bagian pengiriman kemudian membandingkan SOP-1 dari bagian gudang dengan SOP yang diterima dari bagian order penjualan Bagian pengiriman kemudian menempel surat order pengiriman yang kelima pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus dan menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan umum bersama dengan SOP-3 sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan ke perusahaan angkutan umum SOP-4 akan disimpan secara permanen menurut nomor urut Sedangkan SOP-1 dan kedua akan diserahkan kembali ke bagian order penjualan Back to slide Di sini surat order pengiriman pertama dan kedua diserahkan kembali ke bagian order penjualan yang dibutuhkan untuk mencatat tanggal pengiriman pada surat order pengiriman lembar ke-9 yang akan disimpan secara permanen SOP-1 dan 2 ini kemudian akan diserahkan lagi ke bagian penagihan di halaman yang berbeda Next Next SOP-1 dan SOP-2 yang merupakan surat muat atau bill of lading akan dikirimkan oleh bagian order penjualan ke bagian penagihan Bagian penagihan kemudian akan membuat faktur penjualan Faktur yang dibuat adalah sebanyak 5 faktur dan dikirim ke berbagai fungsi Faktur yang pertama akan dikirim ke pelanggan Faktur kedua akan dikirim ke bagian piutang bersama dengan SOP-1 dan surat muat 2 Faktur ketiga akan dikirimkan ke bagian kartu persediaan pada halaman yang berbeda Faktur keempat akan dikirimkan ke bagian jurnal pada halaman yang berbeda Sedangkan faktur yang kelima akan dikirimkan ke wiraniaga Faktur 2 Surat order penjualan 1 dan surat muat 2 Akan Dibuat pencatatan tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang oleh bagian piutang Yang kemudian akan disimpan secara permanen menurut nomor urut oleh bagian piutang Next Faktur ketiga tadi dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian kartu persediaan Bagian kartu persediaan kemudian akan mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu persediaan Lalu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan secara periodik Dan membuat bukti memorial Bukti memorial dan RHPP ini kemudian akan dikirimkan ke bagian jurnal Bagian jurnal kemudian akan mencatat harga pokok produk yang dijual selama periodik tertentu ke jurnal umum Bukti memorial dan RHPP ini kemudian disimpan secara permanen menurut nomor urut Faktur keempat Yang tadi dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian jurnal Ini akan disimpan secara permanen menurut nomor urut dan selesai Sistem retur penjualan Transaksi retur penjualan itu terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan Pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan Fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi retur penjualan ada empat Yang pertama fungsi penjualan Dalam transaksi retur penjualan Fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo kredit yang dikirimkan kepada fungsi penerimaan Yang kedua fungsi penerimaan Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan Yang ketiga fungsi gudang Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan Barang yang diterima dari transaksi retur penjualan ini dicatat oleh fungsi gudang dalam kartu gudang Yang keempat fungsi akuntansi Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan Dan pencatatan berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan Informasi yang diperlukan dalam manajemen ini Dalam transaksi retur penjualan Yang pertama jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu Yang kedua jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan Yang ketiga jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli Yang keempat nama dan alamat pembeli Yang kelima kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli Yang keenam nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli Dan yang terakhir otorisasi dari pejabat yang berwena Next Dokumen yang digunakan dalam transaksi retur penjualan ada dua Yang pertama memo kredit Dalam pencatatan transaksi retur penjualan Memo kredit merupakan dokumen sumber atau source document Sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada fungsi penerimaan Untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli Yang kedua laporan penerimaan barang Dalam transaksi retur penjualan laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung Yang melampiri memo kredit Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penerimaan Sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang yang dikembalikan oleh pembeli Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Berikutnya yaitu catatan akutansi yang digunakan Catatan akutansi yang digunakan dalam transaksi retur penjualan diantaranya Jurnal umum atau jurnal retur penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu gudang Next Yang pertama yaitu jurnal umum atau jurnal retur penjualan Berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang Akibat dari transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal umum Atau jika perusahaan menggunakan jurnal khusus Maka dicatat dalam jurnal retur penjualan Kemudian berkurangnya beban pokok penjualan Dan bertambahnya harga pokok persediaan produk jadi Akibat transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal umum Ayat jurnal untuk mencatat berkurangnya pendapatan dan piutang akibat transaksi retur penjualan Yaitu dengan mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang Untuk dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang akibat transaksi retur penjualan Yaitu menggunakan memo kredit Kemudian ayat jurnal untuk mencatat tambahan harga pokok persediaan produk jadi Dan berkurangnya beban pokok penjualan akibat transaksi retur penjualan Yaitu dengan mendebit persediaan produk jadi dan mengkredit beban pokok penjualan Untuk dokumen sumber yang dipakai Dan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu akibat dari transaksi tersebut Yang ketiga ada kartu persediaan Catatan akutansi ini merupakan buku pembantu persediaan yang dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi tersebut Kemudian yang terakhir ada kartu budang Catatan ini diselenggarakan oleh bagian budang untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi retur penjualan Next Berikutnya jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan diantaranya yang pertama prosedur pembuatan memo credit Berdasarkan pemberitahuan retur penjualan dari pembeli Dalam prosedur ini fungsi penjualan membuat memo credit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut Dan kepada fungsi akutansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan Yang kedua yaitu prosedur penerimaan barang Dalam prosedur ini fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo credit yang diterima dari fungsi penjualan Atas penerimaan barang tersebut fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo credit yang dikirim ke fungsi akutansi Kemudian yang ketiga prosedur pencatatan retur penjualan Dalam prosedur ini transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan Dicatat oleh fungsi akutansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan ke dalam buku pembantu piutang Dalam prosedur ini pula berkurangnya beban pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan Dicatat oleh fungsi akutansi ke dalam jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan Dalam slide ada contoh jurnal retur penjualan Untuk kolomnya ada tanggal, keterangan, nomor bukti, kemudian pada sisi debit ada retur penjualan Dengan lebih diperinci lagi untuk produk apa Kemudian yang bagian kredit ada akun piutang dagang Unsur-unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penjualan Dirancang untuk mencapai tujuan pokok sistem pengendalian akutansi berikut ini Yaitu menjaga aset perusahaan Contohnya piutang dagang dan pendapatan penjualan Untuk merancang unsur-unsur pengendalian akutansi yang diterapkan dalam sistem retur penjualan Unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri dari Organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan Dan Terima kasih Bu Dan praktik yang sehat Untuk organisasi yang pertama Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan Yang kedua Fungsi akutansi harus terpisah dari fungsi penjualan Yang ketiga Transaksi retur penjualan Harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan Fungsi penerimaan Dan fungsi akutansi Tidak ada transaksi retur penjualan Yang dilaksanakan secara lengkap Hanya oleh satu fungsi tersebut Lihat pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan Retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan Dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi dalam memo kredit Kemudian pencatatan berkurangnya pihutang karena retur penjualan Didasarkan pada memo kredit Yang didukung dengan laporan penerimaan barang Kemudian praktik yang sehat Memo kredit bernomer urut tercetak dan pemakaiannya Dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan Kemudian secara periodik Fungsi akutansi menggiring pernyataan pihutang Atau account receivable statement Kepada setiap debitur Untuk menguji ketelitian catatan pihutang Yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut Yang terakhir Secara periodik Diadakan rekonsiliasi kartu pihutang Dengan akun kontrol pihutang dalam buku besar Next Berikutnya yaitu bagian alir dokumen sistem retur penjualan Pada bagian penjualan Bagian order penjualan Menerima pemberitahuan retur berupa memo debit Dan barang yang diretur Kemudian membuat memo kredit rangkap 2 Dimana memo kredit lembar pertama Dikirimkan ke bagian penerimaan barang Kemudian memo kredit lembar kedua Dikirimkan ke bagian pihutang Pada bagian penerimaan barang Menerima memo kredit lembar pertama Dari bagian order penjualan Kemudian menerima barang retur Dari bagian pelanggan Dan melakukan pemeriksaan barang yang diterima Selanjutnya membuat laporan penerimaan barang Atau LPB dua lembar Dimana lembar pertama Nanti akan dikirimkan ke bagian pihutang Dan lembar kedua dikirimkan ke bagian gudang Beserta barang yang bersangkutan Pada bagian gudang Menerima laporan penerimaan barang Lembar kedua dari bagian penerimaan barang Kemudian mencatat masuknya barang Pada catatan penerimaan barang Atau CPB Dan catatan tersebut Kemudian diarsip Next Berikutnya pada bagian pihutang Menerima memo kredit lembar kedua Dari bagian penjualan Berdasarkan LPB lembar pertama Dan memo kredit lembar kedua Bagian pihutang melakukan pencatatan Dalam catatan pengurangan pihutang Atau CPB Kemudian mengirim dokumen berupa LPB lembar pertama Dan memo kredit lembar kedua Ke bagian akutansi persediaan Kemudian pada bagian kartu persediaan Menerima LPB lembar pertama Dan memo kredit lembar kedua Dari bagian pihutang Kemudian mencatat kedua dokumen tersebut Ke kartu persediaan Dan kartu persediaan tersebut Kemudian diarsipkan Berikutnya pada bagian jurnal Menerima LPB lembar pertama Dan memo kredit lembar kedua Dari bagian akutansi persediaan Kemudian mencatat jurnal perubahan pihutang Dalam jurnal perubahan pihutang Kemudian mengarsipkan LPB lembar pertama Dan memo kredit lembar kedua Next Kombinasi prosedur order pengiriman Dan prosedur penagihan Dalam prosedur order pengiriman Digunakan formulir surat order pengiriman Dan dalam prosedur penagihan Digunakan formulir faktur penjualan Seringkali prosedur penagihan tersebut Dikombinasikan dengan prosedur order pengiriman Dengan menggunakan satu set formulir Untuk memenuhi dua prosedur tersebut Kombinasi prosedur order pengiriman Dan prosedur penagihan Dapat digolongkan sebagai berikut Di antaranya yang pertama Prosedur order pengiriman Dan prosedur penagihan terpisah Atau separate order and billing prosedur Kemudian yang kedua Prosedur order pengiriman satuan Atau unit shipping order prosedur Yang ketiga Prosedur prapenagihan lengkap Atau complete pre-billing prosedur Yang terakhir ada Prosedur prapenagihan tidak lengkap Atau incomplete pre-billing prosedur Berikutnya akan disambung Dengan oleh teman saya Selanjutnya yaitu Prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah Dalam prosedur ini Pembuatan faktur penjualan dan tembusannya Dilakukan secara terpisah Dari pembuatan Suat order pengiriman dan tembusannya Suat order pengiriman dan tembusannya Dibuat oleh fungsi penjualan Faktur penjualan dan tembusannya Dibuat oleh fungsi penagihan Setelah barang dikirim oleh fungsi pengiriman Nah dengan demikian Dokumen-dokumen yang berkaitan Akan dibuat oleh dua fungsi yang terpisah Dan pada saat yang berlainan Di fungsi penjualan Akan membuat dokumen diantaranya Suat order pengiriman, tembusan kredit, Surat pengakuan, surat muat, Slip pembungkus, Arsip pengendalian pengiriman, Dan arsip indeksialan Kemudian di fungsi penagihan Akan membuat dokumen Faktur penjualan, Tembusan pihutang, Tembusan jurnal, Tembusan untuk analisis kegiatan pemasaran, Dan tembusan bagi wira-mengaga Nah contoh kombinasi Prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah Itu disajikan dalam sistem penjualan kredit Pada bagian alir dokumen sistem penjualan kredit Yang tadi disampaikan oleh teman saya Selanjutnya yaitu Kondisi yang cocok Untuk prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah Di antaranya yaitu Jika perusahaan perlu mencantumkan Berbagai macam informasi teknis Yang bersahat dengan produk Di dalam suat order pengiriman Namun tidak menginginkan informasi tersebut Tercantum di dalam faktur penjualan Kemudian kedua Jika perusahaan seringkali menghadapi Masalah back order Nah back order itu adalah Bagian dari order pelanggan Yang tidak dapat dipenuhi pada saat sekarang Biasanya karena tidak tersedianya barang di bidang Dalam hal terjadi back order ini Perusahaan akan membuat faktur Untuk barang yang telah dikirimkan kepada pelanggan Kemudian prosedur order pengiriman satuan Dalam prosedur ini Untuk setiap barang yang tercantum Di dalam order dari pelanggan Oleh fungsi penjualan Dibuatkan satu suat order pengiriman Jadi jika pelanggan memesan Tiga jenis barang Fungsi penjualan akan membuat Tiga lembar surat order pengiriman Yang dikirimkan kepada fungsi udang Setelah semua barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut Dikirimkan oleh fungsi pengiriman Fungsi penagian akan membuat faktur dan pengusannya Nah bagian alir dari dokumen prosedur Order pengiriman satuan Pada prinsipnya itu sama Dengan yang tercantum pada Bagian alir dokumen sistem penjualan kredit Bedanya itu hanya terletak pada Jumlah set surat order pengiriman Yang dibuat untuk setiap order yang diterima dari pelanggan Jadi jika misalnya Order dari pelanggan itu berisi Tiga jenis barang dengan Tiga macam tanggal pengiriman Maka fungsi penjualan akan membuat Tiga set surat order pengiriman Yang didistribusikan kepada unit-unit organisasi Pada berbagai tanggal pengiriman Yang diminta oleh pelanggan Namun Waktu penjualan dibuat oleh fungsi penagian Hanya sekali yaitu setelah ketiga jenis barang tersebut Setelah dikirimkan Maaf Selesai dikirimkan seluruhnya kepada pelanggan Dengan prosedur tepat sama dengan yang terlihat Pada bagian alir dokumen sistem penjualan kredit Kemudian Kondisi yang cocok untuk penggunaan prosedur Order pengiriman satuan Yang pertama Jika dikehendaki untuk menyediakan informasi Bagi setiap departemen Dengan menggunakan slot order pengiriman Yang hanya mencakup unsur yang terkait dengan departemen tersebut Kemudian yang kedua Jika barang-barang yang dipesan oleh pelanggan Mempunyai tanggal pengiriman yang berbeda-beda Sesuai dengan jadwal pengiriman yang disanggupi oleh perusahaan Kemudian yang ketiga Jika perusahaan menghadapi masalah backorder Keempat Jika perusahaan memerlukan analisis pesanan yang diterima Menurut jenis produk Kemudian Prosedur pra-penagihan lengkap Dalam prosedur ini Faktur penjualan dan tembusannya Dibuat secara lengkap bersamaan dengan Pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya Fungsi penjualan membuat surat order pengiriman Beserta tembusannya Dan membuat faktur penjualan beserta tembusannya Itu dalam sekali tulis Surat order pengiriman dan tembusannya itu Kemudian akan didistribusikan ke berbagai fungsi yang bersahabat Dan faktur penjualan dan tembusannya Kemudian dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi penagihan Nah fungsi penagihan akan Mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan Setelah fungsi tersebut menerima Pemberitahuan pelaksanaan pengiriman barang dari fungsi peniriman Kemudian kondisi yang cocok Untuk penerapan prosedur pra-penagihan lengkap Yaitu Karena surat order pengiriman dari faktur penjualan Dibuat pada saat yang sama Semua informasi yang akan dicatumkan di dalam faktur Harus sudah dapat diketahui oleh fungsi penjualan Pada saat surat order pengiriman dibuat Informasi tersebut meliputi Untuk pengiriman berat atau jumlah barang yang dikirim Dan harga jual persatuan Kemudian kedua Kondisi persediaan harus memungkinkan Pengiriman barang ke pelanggan Sejumlah yang tertulis dalam surat order pengiriman Jika seringkali perusahaan mengalami bu order Maka prosedur pra-penagihan lengkap ini Tidak cocok untuk digunakan Nah berikut ini merupakan contoh Prosedur pra-penagihan lengkap Nah dimulai dari bagian order penjualan ini Dia akan menerima order dari pelanggan Berupa surat order Yang kemudian akan membuat surat order pengiriman dan faktur Nah faktur lembar yang ketiga Keempat dan kelima Itu akan diserahkan ke bagian penagihan Untuk surat order pengiriman lembar yang pertama Itu akan diserahkan ke bagian bidang Dan untuk surat order pengiriman lembar Kedua, ketiga, keempat, dan lima Akan dikirimkan ke bagian pengiriman Surat order pengiriman lembar ke lima Maaf ke enam Akan dikirimkan ke pelanggan Sedangkan surat order pengiriman lembar ke tujuh Akan dikirimkan ke bagian kredit Surat order lembar ke delapan Akan disimpan secara permanen Oleh bagian order penjualan menurut kajak Dan surat order pengiriman lembar ke sembilan Akan disimpan sementara Berbesarkan tanggal Nah pada bagian Pada bagian kredit Menerima surat order pengiriman lembar ke tujuh Itu untuk memeriksa status kredit Dan memberikan otorisasi kredit Nah setelah itu Surat order pengiriman lembar ke tujuh ini Akan dikembalikan ke bagian order penjualan Jadi surat order pengiriman lembar ke tujuh ini Akan disimpan secara permanen Oleh bagian order penjualan menurut abjad Kemudian Di bagian gudang Menerima surat order pengiriman lembar pertama Yaitu untuk menyiapkan barang Dan menyerahkan barang Lalu surat order pengiriman lembar pertama ini Akan digunakan Untuk merekap ke kartu gudang Dan surat order pengiriman lembar pertama Bersamaan dengan barang Akan dikirimkan ke bagian pengiriman Nah di bagian pengiriman Bersamaan dengan barang Surat order pengiriman lembar pertama Beserta surat order pengiriman lembar kedua Ketiga, keempat, dan kelima Akan menerima surat order pengiriman Pada pengiriman barang Kemudian menyerahkan barang Kepada perusahaan anggota umum Nah untuk surat order pengiriman Lembar yang pertama dan kedua Itu akan dikembalikan Ke bagian order penjualan Di sini Kemudian akan Dilakukan pencatatan Tanggal pengiriman pada surat order pengiriman Lembar ke sembilan Kemudian surat order pengiriman lembar Pertama dan kedua ini akan diserahkan Kepada bagian penagihan Kemudian menerima ini tadi Surat order pengiriman lembar ketujuh Akan diserahkan kepada perusahaan anggota umum Sedangkan surat order pengiriman yang lembar keempat Itu akan diarsipkan secara permanen Menurut nomor urut Dan surat order pengiriman lembar kelima Itu akan ditempel pada pembintus barang Sebagai klip pembintus Nah kemudian di bagian penagihan Ini menerima faktur Umbar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Selama menunggu pengiriman barang Maka faktur itu akan Diarsipkan secara Sementara menurut tanggal Yang kemudian Akan dilakukan Pendistribusian faktur Nah untuk faktur yang pertama Ini akan dikirim ke pelanggan Kemudian faktur yang kedua Ini akan dikirimkan ke bagian pihutang Bersamaan dengan surat order pengiriman lembar pertama Dan lembar yang kedua Kemudian faktur yang lembar ketiga Itu akan diserahkan ke bagian kartu persediaan Dan surat order Dan faktur pengiriman lembar keempat Itu akan dikirimkan ke bagian jurnal Lalu faktur yang lembar kelima Lalu faktur yang lembar kelima Lalu faktur yang lembar kelima akan dikirimkan ke wiraniaga Kemudian di bagian pihutang Ini tadi menerima faktur lembar kedua Slat order pengiriman lembar pertama dan kedua Nah itu semua nanti akan diarsipkan secara Permanen menurut nomor urut Dan untuk faktur lembar kedua ini juga akan direkap ke dalam kartu pihutang Kemudian di bagian kartu persediaan Ini menerima faktur lembar ketiga Dimana faktur ini akan disimpan secara permanen menurut nomor urut Dan akan direkap ke dalam kartu persediaan Nah dalam kartu persediaan ini akan digunakan sebagai rekapitulasi harga pokok penjualan Setelah rekapitulasi harga pokok penjualan yang dibuat Akan membuat bukti memorial Kemudian bukti memorial dan rekap HPP tadi akan diserahkan ke bagian jurnal Nah di bagian jurnal tadi itu juga menerima faktur lembar keempat Dimana faktur lembar keempat ini akan diarsipkan ke dalam jurnal penjualan Dan diarsipkan secara permanen menurut nomor urut Lalu di bagian jurnal juga menerima rekap HPP dan bukti memorial Yang mana akan disimpan secara permanen menurut nomor urut Nah bagian alir dokumen sistem penjualan dengan prosedur prapenagihan tidak lengkap Itu sama dengan bagian alir prosedur prapenagihan lengkap Perbedaannya itu hanya terletak di fungsi penagihan yang perlu ditambah dengan kegiatan manual Untuk menambahkan informasi ke dalam waktu penjualan mengenai kuantitas barang yang sendirinya dikirim oleh fungsi pengiriman Perkalian harga satuan dengan kuantitas dan harga total barang Kemudian kondisi yang cocok untuk penerapan prosedur prapenagihan tidak lengkap Yang pertama pada saat surat order pengiriman dibuat oleh fungsi penjualan Informasi yang harus tercantum di dalam waktu penjualan belum dapat diketahui seluruhnya Informasi mengenai nama pelanggan dan alamat serta nama barang yang akan tercantum Baik pada surat order pengiriman maupun faktor penjualan Diisikan oleh fungsi penjualan pada saat pembuatan surat order penjualan Kemudian kedua jika terjadi back order atau produk harus diproduksi lebih dahulu untuk memenuhi pesanan dari pelanggan Kemudian sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer Dokumen pengiriman dan waktu penjualan beserta tebusannya dapat dihasilkan dengan komputer Arsip pengendalian pengiriman dan arsip indeks silam tidak berupa arsip art copy Namun dalam bentuk arsip dalam komputer yang dapat ditayangkan dalam monitor komputer setiap saat jika diperlukan Nah berikut ini merupakan bagian alih dokumen sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik Dalam bagian tersebut dipenihatkan prosedur pembuatan faktor penjualan dan pencatatannya dengan komputer Dalam sistem pengolahan data elektronik, faktor penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu piutang dihasilkan dengan komputer Prosedur pengendalian manual yang pokok dalam sistem penjualan tersebut adalah Pembuatan batch total oleh bagian peneginan, verifikasi dan memansukan log oleh grup pengawas, keying, dan verifikasi data oleh kontaksi data Jadi dari bagian penyiriman via bagian order penjualan Surat order penyiriman lembar pertama dan surat muat akan digabungkan dalam batch untuk membuat batch total Kemudian mengisi batch transfer dan kemudian mengisi batch transfer form Lalu batch transfer form tadi, surat order penyiriman lembar pertama dan surat muat akan dihasilkan batch input total logs dan menghasilkan log and control totals Nah batch transfer form dan surat order penyiriman lembar pertama dan surat muat itu akan dilakukan key to tape atau verifikasi dan menghasilkan asib transaksi penjualan Nah lalu sebelumnya batch transfer form dan surat order penyiriman lembar pertama, surat muat itu akan disimpan secara permanen menurut nama urut Lalu melanjutkan tadi, asib transaksi penjualan ini akan didapati dua kali komputer run Dalam run yang pertama, asib transaksi penjualan yang berupa pita magnetik diurutkan menurut nama pelanggan dan kemudian divalidasi dengan menggunakan edit check routine Yang terdiri dari complete news validity dan reasonable noise test Kemudian hasil run program ini adalah asib transaksi penjualan yang valid dan laporan yang menunjukkan kontrol totals dan daftar transaksi penjualan yang ditolak oleh komputer Nah laporan ini dikirim ke grup pengawas yang kemudian akan dibandingkan dengan logs total Kemudian dalam run yang kedua, dengan menggunakan asib induk warga jual, asib transaksi penjualan yang valid digunakan untuk memutafirkan atau update asib induk piutang Nah keluaran dari run 2 ini adalah asib induk piutang dagang yang telah dimetafirkan, faktor penjualan, jurnal penjualan, dan laporan penyimpangan dan kontrol totals Nah setiap keluaran tersebut kemudian diserahkan ke grup pengawas Dan grup pengawas akan membandingkan kontrol total yang dihasilkan oleh komputer dengan kontrol total yang dibawa oleh grup pengawas Serta mendistribusikan keluaran yang lain Nah kembali lagi hasil dari ini tadi Faktor lembar pertama, kedua, ketiga, beserta surat order pengiriman lembar pertama dan surat muat Akan didistribusikan ke Yang pertama ini dari faktor lembar pertama akan didistribusikan ke pelanggan Faktor lembar kedua akan dikirim ke Departemen Akutansi Faktor lembar ketiga surat order pengiriman lembar pertama dan surat muat akan dikirimkan ke Viraniaga Kemudian untuk jurnal penjualan dan penyimpangan lembar pertama akan dikirimkan ke Departemen Akutansi Lalu penyimpangan lembar pertama dan kedua ini akan dibandingkan dengan look and control totals yang telah dibuat oleh grup pengawas Sekian konsentrasi dari kelompok kami Ada salah kata kami mohon maaf Apabila teman-teman ingin bertanya kami persilahkan Terima kasih telah menonton!